Beberapa pertanyaan menanyakan tentang persukitaan, perselesihan, pendapat diantara para sahabat. Hal ini adalah perjalanan sesuai ijtihah mereka. Dalam manhaj dan aqidah, mereka bersatu, tidak berpecah belah. Adapun dalam sebagian masalah ijtihadiyah, ilmiah dan amaliyah, Dalam sebagian masalah saya ulang, ilmiah dan amaliyah, yang masuk dalam ruang ijtihadiyah. Maka mereka berjalan sesuai dengan tabi'iyah, basariyah, manusia. Yang sifatnya suka berselisih, berbeda antara satu dengan yang lain. Itu pertama. Yang kedua, berlebih kurang berbedanya tingkat berpikir dan keilmuan mereka. Tetapi yang ketiga, mereka tidak mengatakan perselesihan. Bahkan mereka semua bersatu, Berpecah belah mereka, para sahabat, dalam manhaj dan aqidah mereka. Maka, satu menyembah kuburan, satu menyembah Allah. Satu meminta langsung kepada Allah. Satu dengan perantara orang yang rahmati. Tidak semuanya berdoa kepada Allah. Tidak semuanya berdoa kepada Allah. Mu'tazilah tidak beriman dengan azab dan nikmat kubur. Dan Mu'tazilah gaya baru, yang hidup pada zaman kita sekarang ini, sama. Mereka mengkafirkan. Mereka mengkafirkan. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Tanpa perincian. Saya ulang. Agar orang tidak salah faham. Mendengar ceramah saya ini. Jawaban saya ini. Tanpa perincian. Harus diperinci. Menhad para sahabat dan kami. Dan kami untuk kami. Memperinci permasalahan. Ada yang keluar dari Islam. Ada yang tidak keluar dari Islam. Tetapi telah melakukan maksiat yang besar. Persisian tentu terjadi. Bahkan ini tidak bisa dipungkiri. Bahkan malaikat pernah bersisih malaikat rahmat dengan malaikat azab. Setelah tahu. Hadis yang mulia. Yang mengisahkan tentang seseorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dilengkapi jadi 100 orang. Lalu dia mati di tengah jalan. Maka turun malaikat rahmat dan malaikat azab. Siapa yang akan membawa. Bukankah kedua orang malaikat yang mulia itu bersisih. Lalu dihakimi oleh Allah Jalla wa'ala. Persisian ilmiya. Ijtihadiyya. Tapi manhadnya satu. Manhadnya satu. Para sahabat pegangannya apa? Kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka mengikuti manhad para sahabat. Seluruh para sahabat. Kalau ditanya. Ainallah. Dimana Allah semuanya menjawab. Fis sabah. Ar-Rahmanu alal arsistawah. Ada diantara para sahabat yang meminta-minta kepada kuburan. Tidak ada. Seluruh para sahabat. Tapi dalam masalah ilmiya. Ijtihadiyya. Ilmiya dan amaliyya. Ijtihadiyya. Ya. Terjadi perbedaan pendapat. Apabila demikian. Maka kita tidak boleh menciptakan pendapat yang ketiga. Kalau ada tiga pendapat. Tidak boleh menciptakan pendapat yang keempat. Karena kebenaran beredar diantara mereka. Karena para sahabat berbeda dari dua pendapat. Kita tidak boleh memunculkan pendapat yang ketiga. Harus pilih salah satu diantara dua pendapat. Karena kebenaran beredar diantara mereka. Satu yang benar. Satu yang salah. Yang benar dapat dua pahala. Yang salah dapat satu pahala. Tidak perlu mencu一个 chickenya. Saya tidak akan membuat versiip..... Tidak perlu membuat versiip.....